Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu suara monyetop yang monyet siap Siapa yang monyet siap Bapak akan memberikan materi tentang Googleite along path Dibuka aplikasi flashnya Biasa sebelum memulai Sebelum memulai sebuah project Atau kerjaan dan tugas Kalian pilih flash dokumen Nah setelah keluar lembar kerja seperti ini Kalian perhatikan bagian layar Tool dan frame Seperti biasa kalian ingat-ingat lagi Ini layar Ini tool Ini frame Dan sebelum kalian memulai animasi Lebih baik kalian Dinamakan Layarnya Yaitu Bola Apaan sih joker Terus disini Bapak buat Object sederhana yaitu Bola Disini Bapak pengen buat Yang namanya Guide along path Jadi Guide along path itu ada disini Add motion guide Kalian klik Kalian klik Kalian klik Akan keluar tanda seperti ini Apaan itu Pak? Ini namanya Along Guide along path Jadi ini Motion yang berupa Garis Jadi dia Petunjuk Guide itu petunjuk ya Petunjuk Gimana Dia bergerak sesuai dengan Keinginan kita Misalkan keinginan kita ini itu adalah Garis ya Oke Bapak lanjut dulu ya Terus disini Setelah buat ini Kalian Ada dua layar nih Jadinya nih Yang satu adalah Guide Guide motion Yang layar utamanya adalah Bola Di frame ke 50 Kalian Interframe Dua layar ini Interframe Ya Dua layar ini ya Selanjutnya Setelah ini Kalian Balik ke frame 1 Di Layar guide Motion Kalian Garis Memakai Pencil Jangan lupa Di optionnya Kalian ganti smooth Oke sampai sini Bapak lanjutkan ya Sampai sini Pertanyaan Tidak Pak Tidak Pak Tidak Itu tadi yang Guide Guide Apa Yang guide motion Guide-nya itu Gimana Pak Biar Dari frame pertama Kita buat Guide motion-nya itu Memakai pencil Jangan lupa Di option Smooth Setelah itu Bapak mulai garis nih Ini berantakan ya Nanti kalian bisa Iseng-iseng Rapihin Terus Di frame 50 Di bola Kamu Klik Insert Keyframe Terus di sini Create motion Twin Ini kalau Kamu gerakin Ini bolanya Ini Tidak bakalan Geser aja Jadi ikutin Garis Kecuali Emang kamu Geser banget Kayak gini nih Misalnya kamu geser banget Tidak bakalan Bergerak Jauh ya Ini tandanya Kamu udah Sesuai dengan Garis nih Ya Iya Pak Terus Di frame 50 Kamu gerakin Cipola ini Ke Sini Aduh Bapak Coba dulu ya Nah Seperti itu ya Yang baru masuk Siapa Sipga 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 Gimana kabarnya Gak jawab Pak Dimut kali Pak Dimut ya Bapak mau lihat Buka kalian dong Kalian Videonya Dinyalain semua Gak ada Kameranya Pak Yang di laptop Sampai yang gitu Pak Oh Lain Oh lain Ya paling Di HP Pak Diki Apa Gue udah pindah Laptop He 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 Nah Sampai Tata Tua Ketauan nih Muka-muka Paya belum mandi Tua Burik Oke Sampai sini Ada pertanyaan gak Bapak Sampai Tiga Kali Sebelum Memulai Pengulangan Kalian Nanya dulu Cara Ngerubah Bentuknya Gimana Pak Cara Rubah Bentuk Apa Kan Dia kalau Nyentuh Tanah Dia jadi Lonjong Di Press Nah Ini Sebenarnya Kegunaannya Bukan Buat Boncing Ball Ini Lebih Kegunaannya Kalau kita Ploting Kalau Ploting Terbang Terbang Kalau Boncing Ball Terus Animate Per frame Per frame Dia Kalau dia Pak Mouse Ini Gak Bisa Dia Pasti Gak Bakalan Bisa Ngebouncing Kalau Gitu Bapak Kasih Kasus Yang Berbeda Bukan Bola Kasus Sama Pak Kasus Pesawat Kira Youtuber Yang Kasih Sampah Bapak Download Pesawat Formatnya Kalian Cari PNG Yang Dia Transparan Background Dasar Itu Transparan Nah Ini Bapak Download PNG Pas Bapak Download Dia Tidak Menampilkan PNG Bapak Bapak Ubah Sendiri Di Photoshop Ini Karena Pesawat Nggak PNG Jadi Bapak Ubah Ke PNG Dia Layar Lupa Ini Sudah Transparan Bapak Save Ke PNG Simpan Kembali Ke Flash Seperti Biasa Kalau kita Mau import Sebuah Gambar Kalau kita Mau Menginport Sebuah Gambar Gimana Caranya All Import Import To Stage Selain Ridho Saprita Saprita Kalau kita Mau masukin Sebuah Gambar Gimana Caranya Siapa Anjir Gimana Gak Kedengeran Gimana Suaranya Kecil Pak Kecil Saprita Suaranya Gede Halo Halo Impor Disini Gak Ada Dimana Import Terus Bapak Ini Ceritanya Gap Teng Petan Petan Itu Mikut Teng Bapak Lupa Bapak Buat Layar Baru Ya File Import Input Teng Bapak Pilih Itu Pesawat Bapak 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 Mau kecilin Ini Ini Bapak Ulang Teknik Motion Guide Pertama Kalian Perhatikan Layarnya Layarnya Disini Bapak Ganti Pesawat Terus Kalian Klik Kalian Klik Add Motion Guide Akan Keluar Tampilan Seperti Ini Atau Kalian Klik Kanan Di Layar Pesawat Add Motion Guide Setelah Itu Dari Kan Keluar Seperti Dua Layar Di Dua Layar Ini Misalkan Bapak Di Frame 50 Bapak Insert Frame Dua-duanya Di Frame Satu Guide Motion Bapak Buat Pergerakannya Terus Frame Satu Pesawat Kalian Klik Kanan Create Motion Twin Di Frame 50 Inch Key Frame Selanjutnya Di Frame 50 Kita Geser Pesawat Ke Ini Nah Ini Kalau Dia Kalau Kita Geser Dia Nggak Mau Keluar Dari Garis Yang Tengah Tengah Sini Berarti Sudah Berhasil Tandanya Kita Coba Bapak Mau Nyoba Dia Kan Ini Nggak Enak Ya Puterannya Nggak Enak Ya Bapak Mau Nyoba Disini Dia Muter Terbalik Eh Salah Kalau Muter Kita Coba Nah Salah 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 Orient Orient Pad Kalau Salah Gitu Ya Ini Kan Karena Garisnya Kurang Kurang Lurus Jadi Geraknya Patah Patah Nah Sampai Sini Paham Ya Kalau Kita Mau Masukin Background Enak Misalkan Background Bapak Download Sky Is Blue Nah Yang mana Yang bagus Ya Bapak Download Simpan Selanjutnya Seperti Biasa Kalau Kita Mau Masukin Gambar Tapi Disini Kan Dia Nggak Ada Layar Jadi Kita Harus Bikin Layar Yang Berbeda Untuk Background Ya Kita Klik Insert Layar Supaya Layar 4 Ini Menjadi Background Jadi Dia Nggak Bakalan Sembanin Sembanin Layar Yang Lain Bapak Tulis Background File Import Bapak Gedein Ya Capai Nangkutan Setelah Jadi Seperti Ini Kalian Eksekusi Di Control Enter Ya Ini Kalau Kalian Peliti Ini Bakalan Rapi Ini Karena Garisnya Geradakan Sampai Sini Ada Pertanyaan Paham Semua Ya Mau tugas Nggak Biasanya Kalau Udah Begini Semangat Tugas Nggak Apa Jangan Pak MPK Masih Ada Pak Jangan Dulu Pak Jangan Dulu Ya Udah Material Hari ini Segini Aje Dulu Nanti Kalian Persiapan Buat Buat Nanti Ya Nanti Ada Tugas Tugas Individual Namanya Tugas Akhir Ya Bapak Mau Kalian Bikin Animasi Yang Bener-bener Niat Bener-bener Bener-bener Dibikin Dengan Proses Waktunya Lama Jenis Animasinya Bebas Apa Aje Pak Animasinya Bapak Nggak Terlalu Mentemakan Justru Supaya Bervariasi Animasi Yang Graf Terserah Kalian Mau Yang Mobil Balap Balapan Mobil Bisa Pake Motion Pad Scribble Scribble Efek Itu Boleh Nggak Pak Pak Scribble Efek Scribble Efek Itu Tau Nggak Siapa Pak Berlibur Efek Scribble 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 Nggak Maksudnya Pak Ini Masuk Animasi Kan Coy Iya Nggak Boleh Namanya Sudah Terat Scribble Efek Scribble Scribble Ya Scribble Efek Scribble Di Youtube Bapak Carinya Pak Cari aja Di Youtube Pak Scribble 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 Kayak Pembuatan Film Ya Ya Itu Gitu Pak Bapak Lihat Dulu Ini Otomatik Nggak Nggak Pak Ini gambar Atu Atu Pak Boleh Boleh lah Boleh lah Oke Oke Pak Oke Boleh lah Tapi minimal Animasinya itu Durasinya Satu menit ya Siap Oke Pak Nggak lama kan Satu menit Jadi dari Sekarang nih Kalian Mikirin tuh Tema apa Yang mau saya buat Kalau bisa Kalian Japri ke Bapak Misalkan Pak Saya mau Tema Animasi ini Nuh Jadi Jangan Pas kalian Udah Mepet Baru kalian Buat Itu benar-benar Hancur parah Pasti jadi Hancur parah Kalau buat Deadline-nya Kapan Pak Sebenarnya Ini Belum Bapak Belum Tahun nih Ujian Smash Store Akhirnya tuh Kapan ya Pokoknya Dari sekarang Kalian mulai Pikirin lah Temanya Oke Pak Sekarang udah Keluar nih Kapan-kapannya Baru Bapak kasih tau Bapak mau laporan nih Semuanya Jadi Wajahnya Kalian tampilin Semua ya Oke Pak Oke Pak Mana Saya pake foto aja Pak Oh lu gak Menang-menang 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 Siap ya Rido sekarang Lesean Satu Dua Udah sakit Pak Senyum Senyum Satu Dua Tiga Oke Rido Ganteng Rido Ganteng Ini gue tau Kelang bahan Rido Kesakitan itu The first Is those Who know Nothing about Nothing about And they Really never Been excursion The last Joker At all Oke